Tapi aku belum menanggapkan kondisi... Oke, tuan-tuan dan tuan-tuan! Pelawanan yang ke-3, Grand Final Playoff Season yang ke-11, APL Indonesia. Sama-sama kita saksikan adakah Boss Legion bakal mendapatkan mati yang pertama, ataupun Odic akan mendapatkan mati ini. Sama-sama kita saksikan 2 poin. Jadi, mari kita saksikan game kali ini! Dan untuk MPL Playoff, mana temutang aja! Let's go! Got the land of town! Alright, gerok jungler guys. Yang digunakan oleh Kyrie. Oh, dia ambil wall dulu. Dia tak ambil dibas. Dibantu dengan... ...cewek. Ni keyboard dah pakai. Eh, kadita ni banyak flanking. Memang selalu kalau jumpa orang macam tu, dia selalu all-in. Bagi paksa orang pakai flika. Pak flik siapa menang? Fuh! Game ni sangat cakap guys. Tapi Onyx betul-betul strong gila lah. Hmm... San, walau weh. dari Sans. Sans lagi. Membuat MPL Playoff ini... menjadi... sosok yang menakutkan sekali. Menjalankan. Ini di luar dari Hijume tadi mencoba juga untuk nge-clear terhadap satu wave minion ya. Karena kan sangat berbaya. Eh? Oke, Keyboy. Gak. 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 Gak liat. Ada Keyboy yang kadang liat. Gak ada yang liat tadi, langsung ke Brunch itu. Tapi ya. Itu adalah small... Itu adalah small mistake yang bisa diamankan di First Legends kalau menurut aku. Kalau tadi satu hit ada Keyboy, itu kan poin kill gratis untuk seorang Brunch. Dapat dari gold tambahan, dia bisa mendapatkan juga pundi-pundi yang begitu. Enak kalian. Even Alastar hadir pada sana. San juga padu pada jungle game enak. 31 Maret kemarin. Sudah lewat. Sudah lewat. Tapi... Ada lagi entak. Sabar. Sabar ya. Nanti kita kasih lihat lagi. Alright. Alright Turtle. Muncul. Dia orang kalau ada Turtle, salah je memang dia orang akan kontes guys. Tak nak terlepas satu objektif pun. Boots telah pun mulakan peluangan. Satu petripe yang baik. Kadita dapat bunuh. Iju Mei. Boots. Ya guys. Kalau ada Turtle, dia orang tak fokus Turtle dulu. Dia orang akan fokus Bunuh dulu guys. All in. Wah ini combo bagus banget. Di mana? Untuk boostnya yang ngacak-ngacak. Di mana semua... Iju Mei. Hero comfort dia guys. Farsa dia pasang dua. Tak boleh. Kau nak tengok Final Score apa? Tepat kosong. Kalau on it's number dari awal. Kemudian besar on it akan menang. Tengoklah. Tengoklah. Di mana. Di mana. Di mana. Bahkan. Dia tidak ada. Satu. Ulti Flicker. Kyrie bakal down. Dengan mudah. Auto punish. Tak pahal-tentu Flicker guys. Terlalu guna. Kalau ada guna Ini lagi lah pergi zoning aja nih Barbar kali Kiboy numpang berdiri saja disitu Sudah memberikan sebuah tekanan Begitu berarti Tapi di bagian bawah Cewek berhasil Untuk setidaknya sedikit plating Menambahkan punipun di goldnya Sekarang range-nya ada seribu Oke Tidak ada lagi Kiboy pas di fire lah guna Kiboy down Lima orang di situ Kali ini Vos Legends mereka berhasil menominasi Dan bahkan Lagi dan lagi Relisi seperti yang tadi Empat dua Evos mendapatkan empat suara Dua Onyx Dari Aeternara juga Arashi Oke di atas Ada sebuah space yang memang diciptakan Ataupun tercipta dengan sendirinya Karena pergerakan lapu-lapu yang memang join Terhadap fight yang barusan kita lihat Disitulah Arrod mengambil sedikit keuntungan Plating bisa dilakukan XP bertambah Gol bertambah Di dalam sebuah team fight nantinya Arrod akan semakin berjaya lagi Dia tahu nih Seperti dia tahu akan ada keberhadiran Para pemain dari Evos Legends Yang hilang dari map Jumi langsung memberikan sedikit wings Poy wingsnya Langsung mundur ke arah belakang Tapi dekat dari segi rotasi kali ini Kalau bisa dilihat Onyx Mereka masih menanggul dari 1200 gold Pertama 1400 ya 1300 gold dimenangkan oleh Onyx lagi Dalam masa 4 minit Lain dari Evos Legends Benar-benar dihancurkan total Memang untuk clue Dari tadi Dari game pertama Dua game sebelumnya juga Metode yang sama dilakukan Brans benar-benar jadi Dekat ada turtle Ada perangan nampak kayaknya Kyrie telah menggunakan ultimate Brans Boots Mempoking psychot nampak kayaknya Satu petrify terkena kepada kajar Dream Tumbang Sun Sun down Terkena di sini Tas Terting down Begitu saja Hilang tak tersisa Tapi di arah belakang Cewe masih mau lepi Tas Hampir Di outplay Ada outplay dengan tas Lepi mid lane Mencoba dimanfaatkan kembali Kesalahan memiliki dari Onyx Dengan satu buat surat Nah ini dia nih Papulo Ini yang cukup mahal dari Onyx Menurut aku Selain draft Selain mekanik Adalah ketika temennya Melakukan kesalahan Mereka masih bisa mengamankan Advantage dari kesalahan itu Dan mereka akan menukar Setidaknya kesalahan Yang tidak terlalu terlihat dengan jelas Benar sekali setidaknya Masih ada Sedikit pertukaran Walaupun harus mengorbankan Arlott Mereka mendapatkan Outer turret yang mahal Di atas Ada serangan lagi yang dilakukan Di bawah Brunch sudah berhasil menumbangkan Satu outer turret pula Dan sekarang mereka bergerak lagi Ada pertukaran posisi Web barusan Renner apatinya Masuk Dengan deretan item Sudah terlihat Corsenside DHS Sudah menjadi milik dari Melisa Sementara untuk Brunchnya Belum ada yang benar-benar jadi Itu Fury Hammer ada Dua Legion Sword juga sudah ada BOD bisa jadi Sementara untuk Counter-Track Bisa jadi juga Pasti BOD dia Dia BOD Karena dia ini Fury Hammernya ini Emang untuk penet di early aja Dia kalau bisa poking Dia poking Memang tak simpan reti Pakai Jadi ya Sesaat lagi akan kita lihat Seperti apa lagi Deretan item yang akan mereka milikin Tapi temannya berbeda Arlottnya sudah mendapatkan Keuntungan Retribution Bahkan digunakan oleh seorang tas Untuk mundur ke belakang Untuk kabur dari pergerakan Bahara pasukan dari unit Kiri tarik Satu Baik Luki Boy Terlihat tarik Belik David Juddman dibalikkan kembali Para pasukan dari Evo Slater Sekarang ini berbalik ke belakang Mereka gak boleh lagi berada di garis tepat Mereka harus mundurkan Watchers Kakal didapatkan Psychot Still survive Dari top lane Hizumi Where are you going? Bullify Gaming telah dikeluarkan Para pasukan dari Onyx Bahkan 4 4 4 Menjaga Teritorial Yang memiliki dari Evo Slater Sekarang dikasih pulang Maunya digoyang Tapi rotasi permainan dari Onyx Bagus banget loh Coba lihat 4 yang ada di atas Itu cukup Arlottnya Gak perlu join lagi Arlott mengambil kesempatan Untuk mendorong ada yang di tengah lagi Mendekati posisi ke bagian bawah Karena tas Tidak ada yang ketiga Berarti untuk Arlott Emang bener-bener Ngelock ke arah dari tas Kemana tas pergi Dia harus nge-miroring Tapi kalau dengan ada mirroring Yang sudah dilakukan kali ini Evo Slater Sepertinya sudah terlihat Empat posisinya Boots berada di depan Boots men-zoning bapak Ada zoning 4 orang Satu tarik Dia ingin gila Kiboy bapak Dima kasih kacau Tidak ada Ini adalah Pilih-pilih terlapakkan oleh tas The hell I mean the Dari poin kill sudah sama Dari sisi objektif Mereka memang tertinggal Perbedaan dari golnya Sudah semakin mepet lagi Hanya saja Antara cewek dan juga beran cewek Selalu memimpin 3 game Cewek tidak pernah tertinggal Pemain dari Ivo Tidak ada satu pun Yang memang mengunggulir Inilah perbedaannya Coba lihat Untuk cewek sendiri 6300 Deretan itemnya Sudah nikmat banget Dalam teamfight Dia mendapatkan sebuah Backup yang begitu baik Dia punya jarak yang besar Bahkan dia punya go away sendiri Begitu banyak hal yang harus Diterobos Oleh Evo's legend Kecuali hiju maynya Bisa bergerak Bisa bergerak begitu bebas Lewat feather axtrack Evo'en dikit Bahkan kalau dengan adanya Feather axtrack Evo'en dikit Nikhil sama Balance Tapi Goal lead Onyik menang Tapi game ini ada fight Tapi boots Banyak ada buat kerja Dizoning 4 orang 2 orang Satu tarikan Sun down Sun still the all in Sun still the all in Begitu saja Yang membuat para pasukan Dari Evo's legend Mereka mendapatkan Presence yang sangat besar Nampaknya Di arah mid lane Ini adalah Aku bilang Hidden gem Hidden gem Huy baik Kiboy What the hell Apa 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 Hampir saja Dia tertik down The bucket Kita lihat Itu mekanik Dari boots Yang luar biasa Dia uang Low chart ke depan Dia butuh Satu bantalan Untuk terbang Dan final slash Dikasihkan Berat Membuat berat Mau gak mau Team fight Yang selanjutnya Dia tidak ada flicker Mengeluarkan flicker Informasi yang baik Hanya ada Tactical Reposition Untuk dia bisa Ngedash sekali Sekali cukup Dengan jarak tertentu Dengan perhitungan Yang pas Harusnya Pemain dari Post legend Bisa Membuat Itu semuanya Jauh lebih Lep free guys Oke Tapi untuk sekarang Ada sebuah pergerakan Dimana Untuk My son Dream Oke Hidup Satu peperangan Touchdown Boots Mati Jadi sans Masih Coba Lakukan Pocky Damage Kairi Benar Depan Gak Habis Hal exo Hidup 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 dengan satu peder Ice Rack dia berusaha untuk melindungi dirinya dan lenyap sudah pasrah sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Hijume Hijume sudah terperangkap di depan sana bahkan di arah top lane harusnya para pasukan EVOS Legends mampu menyelesaikan lot ini tanpa ada hambatan satu wild charge, satu tarikan task down korban selanjutnya yang harusnya tidak berhasil di take down tetapi tetap menjadi satu orang korban di arah top lane berbahaya sekali wow, luar biasa cantik kali ini permainan dari para pasukan Onyx yang membuat pasukan 11 minit 6000 goal lead early game dia masih mantap dia geng Onyx ini aduh gai lagi-lagi EVOS Legends meskipun tanpa bulu keyboy dengan adanya barir yang memang dibuat di area tersebut ada sebuah combo yang cepat yang dilakukan oleh Onyx tetapi masih gagal mereka mundur kembali mereka mundur teratur dan masih ada waktu untuk EVOS wah ini B.A.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O dengan Defined Judgment yang harusnya itu adalah ultimate dia sendiri, tapi dia harus merasakannya, Ji. Oke, melihat ada invasi jangka kembali retribusi, kagal dapatkan bersama dengan Final Slave. Boots, terpenangkap dengan satu buah paris kali 24 jam, membuat para pasukan EVOS Legends, mereka harus melakukan rotasi. Split post gak bisa, rotasi gak memungkinkan. Gold kalah jauh. Yang harus dilakukan dari EVOS Legends sekarang adalah gimana caranya mereka mempertahankan base mereka. That's it. Sampai base mereka bertahan, sampai gimana caranya ini masuk ke... 20 saat, iya, 20 lebih ya. Load Enhanced. Tapi setidaknya, ini adalah salah satu perlawanan EVOS. Dari tiga game, sejauh ini, inilah perlawanan mereka yang bisa dibilang, paling kuat, Ji. Mereka udah bisa menumbangkan beberapa ojektif, mereka udah bisa mengumpulkan dan juga memepet ke arah point kill. Walaupun tidak seperti game sebelumnya, tapi setidaknya mereka sedikit demi sedikit udah menemukan celahnya. Siapa yang jadi bangsa ni, guys? Auto down, baik. Winter. Kena zoning, beras dengan boots. Dia kena spray, satu wild charge. Task down. Baik, dia block wall pula. Heroin, gila. Boleh, kan, ni? Buat apa, ah? Tempat, gila, Onik. Game dia daripada tadi, kan? 13 minit, 14 minit, 12 minit je, duk. Adakah akan menjadi 14-0? Sama-sama kita saksikan, eh. Selesai hari ini. Selesai sudah...